Salam kerajaan and shalom Sekarang kita beribadah dalam strategic hours Bersama gereja yang tidak lazim Unusual Church, New Dimension The Desire of All Nations, USA Sebentar, saya cek dulu Silam Masa terlalu besar kita bukan saja Sebenarnya antara manusia dan Tuhan Tapi sering juga hubungan horizontal Dengan sesama, dengan pasangan Saudara sekandung Atau saudara sedestini Yang bisa mengambut perasaan kita Dalam perjalanan sedestini Kadang-kadang hal yang sebenarnya sepele Yaitu tentang menyapa, menyama tangan Mengganggu perasaan kita Bagi Tuhan, sebenarnya menciptakan bumi itu Sepertinya lebih mudah Dibanding dengan Merubah hidup Manusia Karena apa? Karena ketika Tuhan menciptakan bumi Tuhan hanya berseru Hanya berfirman Maka segala satu jadi Ketika dia berkata bahwa terang, maka terangnya terjadi Tetapi ketika Tuhan ingin merubah manusia Dengan free will-nya Maka Perlu berhari-hari Bertahun, berbulan-bulan Dan bahkan bertahun-tahun Bahkan semua hidupnya Nah, saya katakan Segala sesuatu Bisa tercipta Ketika apa? Ketika dia berfirman Nah, seperti tadi saya katakan bahwa Ketika dia berfirman Jadilah terang Maka terang jadi Tapi ketika menciptakan manusia Tidak menjadi begitu saja Tapi mengalami proses kehidupan Kesulitan Karena apa? Karena manusia mempunyai kehidupan bebas Oleh sebab itu Kita harus Mengosongkan diri Agar tidak ada lagi kelagingan Dan mengalami transformasi kehidupan Amin? Nah, sebelum kita lanjut lagi Mari kita bergolong bersama-sama Saya mau yang Live Maupun yang akan mengikuti Secara ulangan Kita berdoa Karena kalau tidak berdoa Kita nanti gereja yang sesat Karena tidak ada doa pembukaan Padahal Tuhan Yesus sendiri Tidak Di dalam hal kita Tidak pernah mengatakan doa Mari Petrus Mari Paulus Mari Ades Kita mau mulai ibadah Kita berdoa bersama-sama Tidak ada Tapi untuk Mengingat Bahwa itu kebiasaan kita Tidak ada yang salah Saya ikuti Bapak kami yang surga Terima kasih Tuhan Untuk segala kebaikanmu Kalau engkau pada saat ini Kami boleh diberikan kesempatan lagi Bahwa kami Boleh bernafas Kami boleh bersuka cita Kami terus Bergairah ketika mendengar firmanmu Tuhan Biarlah yang melihat Yang menonton Yang menyaksikan Video ini Secara Ulangan Ataupun langsung Diberkati Tuhan Sehingga kami boleh mengalami Suatu Pembaruan Kami mengalami Suatu pengenalan Kebenaran yang dibukakan oleh firmanmu Bapak Terima kasih Bapak Urabi Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Nah Saya katakan Kita harus mengalami perubahan Amin Virus saja mengalami perubahan Mengalami mutasi Berkembang Dari COVID-19 Terus Berkembang lagi jadi apa Saya gak tau Karena saya gak ingat mengikuti Tentang hal itu Terus Sekarang Omicron Omicron Memang Sepertinya hanya sepele Karena apa Karena tidak kelihatan Tidak nyata sekali Tidak merebut Bahkan tidak merebut Nyawa Saya belum pernah mendengar sih Bahwa ada Yang kena Omicron itu Dia sampai meninggal Kecuali kalau dia ada komplikasi Tapi Jangan diaanggap enteng Karena itu Membawa dampak Itu apa Saya bukan ahlinya Saya punya teman-teman Yang terkena Itu apa Sangit keborokan Batuk-batuk Badan linu Dan itu bervariasi Antara semua orang Antara dua hari Empat hari Bahkan sampai ada yang tiga minggu Nah Soal itu Jaga kesehatan Stay safe Stay safe And stay healthy Nah Nanti ada lagi Katanya Saya dengar bahwa Nanti ada pergabungan lagi Antara Delta Dengan Apa Omicron Omicron apa Omicron Omicron ya Omicron Omicron Bukan omic Tapi apa Omicron Karena dari Mic kecil Akan menjadi Delta Delta Con Nah Soal itu Kita siap Ini tidak akan berakhir Saya mau katakan Saya bukannya bertubuat Tapi saya mau katakan bahwa Ini tidak akan berakhir Karena akan bermutasi terus Sebab itu Kita juga sebagai Anak Tuhan Yang harus Bermutasi Bermutasi apa Mengalami perubahan Mengalami metamortosa Mengalami pembaharuan Setiap hari Tidak 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 hanya untuk satu minggu Tidak hanya untuk satu bulan Tapi setiap hari Selama kita masih hidup Nah Ketika Jum kemarin Bapak rohani kami Memberikan Firman yang Pembukaan Yang sangat dasar sekali Itu apa Tentang Nuh 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 itu adalah Sebagai preacher righteousness Sebagai apa Sebagai preacher Yang membawa kebenaran Bukannya preacher motivation Bukannya preacher Apa Positive thinking Tapi preacher righteousness Nah Dikatakan bahwa Akhir jaman Itu seperti jaman Nuh Nah Sebab itu Dengar Saya mau katakan Dari aliansi ini Ada tiga hal yang penting Apa yang engkau dengar Siapa yang engkau dengar Dan bagaimana engkau mendengar Apa yang engkau dengar Itu menentukan Tentang arah hidupmu Siapa yang engkau dengar Itu menentukan Bagaimana engkau menjadi apa Bukan berarti dalam Aliansi ini Tidak boleh mendengar yang lainnya Tetapi saya mau katakan Ketika saya masuk dalam aliansi ini Saya sudah sibuk Ketika mendengar Dari Bapak rohani kami Sudah sibuk Sudah sibuk Sudah Sangat penuh sekali Sehingga tidak punya kesempatan Untuk mendengar dari Yang lainnya Bukannya saya sombong Tetapi Itulah Yang membuat Roh saya Berkobar-kobar Yang membuat saya Selama setahun Selama mikut ini Tidak pernah turun Saya pernah berbicara Berbicara-bicara dengan teman Pastur saya Di 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 Senode saya Dibilang bahwa Ya Saya juga Melihat Perubahan itu Tapi Kan Kalau kita hidup itu Harusnya Naik Tapi kemudian Naik ke turun Tapi naik lagi Saya bilang no Berbeda dengan aliansi ini Saya merasakan bahwa Roh saya Terus naik Karena apa Karena Saya dilatih oleh seorang master builder untuk apa? Untuk dibangun, untuk dibiasakan, untuk diinsipin, untuk mendengar firman Tuhan menjadi kesukaan. Saya katakan, seperti Nuh, itu membangun, dia membangun dan menyelesaikan mandat yang Tuhan beri. Dikatakan bahwa spiritual righteousness tentang, bukan khotbah, tapi pemberita firman yang memberitakan tentang kebenaran. Hati-hati, tanda daripada akhir zaman bukan soal antikris. Tanda akhir zaman bukan soal bumi akan hancur. Tanda akhir zaman bukan terjadi macam-macam, gepa bumi dan sebagainya. Itu sudah terjadi, tetapi saya mau katakan, di dalam firman Tuhan adalah tanda yang diberikan, yang Tuhan kasih contoh ketika murid-muridnya bertanya, Guru, apakah tanda daripada akhir zaman ini? Itu cuma satu, itu tanda, sign, not signs, tapi sign, cuma satu tanda, itu apa? Terjadinya mislit, terjadinya penyesatan. Seperti itu hati-hati, apa yang kau dengar, siapa yang kau dengar, dan bagaimana yang kau mendengar. Amin. Nah, coba baca dalam 2 Peter 2 ayat 5. Ma mau baca? Bantu? In English? 2 Peter 2 ayat 5. 2 Peter, oh bahasa Inggris, kok ngomongnya Indonesia ya? 2 Peter 2, first 5 New Kingdom version. New Kingdom version, mam, would be, pasti Inggrisnya dibanding saya, saya akui. 2 Peter 2 ayat 5 New Kingdom version. 2 Peter 2 ayat 5? Yes. 2 Peter 2 ayat 5, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the eight people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. Did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the eight people. Jadi, salah satu orang yang diselamatkan, yaitu apa? A preacher of righteousness. Jangan mendengar preacher yang hebat, tidak salah mendengar preacher yang hebat, tidak salah mendengar preacher yang motivasi, tidak salah untuk mendengar preacher yang memberitakan hanya berkat-berkat dan berkat, atau klien-klien dan klien. Tidak salah karena mereka masing-masing punya ciri hasil masing-masing, tapi saya mau katakan, kalau engkau mau didewasakan, kalau engkau mau hidup benar, maka engkau harus mendengar dari preacher of righteousness tentang kebenaran. Kebenaran itu memang tidak mudah. Kenapa? Karena untuk hidup benar itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk tidak hidup benar. Amin? Kita sudah terbiasa untuk hidup dalam kemunafikan. Kita sudah terbiasa untuk hidup bohong. Sebab itu dalam aliansi ini ada standarnya itu apa? Clean, clear, dan pure. Ini asli. Clean, clear, pure. Kalau tidak clean, clear, pure, maka akan merasa tersisa di aliansi ini. Kenapa? Karena itu tidak umum. Seperti itu saya mau katakan bahwa di aliansi ini tidak lazif. Unusual Church. Kenapa unusual Church? Bagi kami untuk beribadah online, offline tidak masalah. Bagi kami untuk beribadah dimanapun bisa bergabung bersama-sama. Saat ini saya punya saudara-saudara sedesini banyak juga dari luar daerah yang ikut dalam streaming ini. Tidak masalah dengan waktu. Tidak masalah dengan tempat. Kenapa? Karena kita selalu berdoa bahwa Bapak kami yang surga dikutuskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kalau kita berdoa Bapak kami, itu bukan doa Bapak kami. Tetapi doa tentang kerajaan. Artinya apa? Kita berdoa bahwa bumi dan surga satu. Artinya apa? Hidup dalam kekecalan. Dan kekecalan tidak ada waktu. Bukan berarti kita tidak hidup dalam waktu. Karena saya perlu waktu bangun pagi. Saya harus perlu untuk mengantar anak saya ke sekolah, kuliah, dan sebagainya. Itu perlu waktu. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, maka waktu, tempat, tidak masalah lagi. Banyak orang berkata bahwa kalau kita beribadah saat ini, contohnya kita beribadah apalagi di saat musim pandemik, offline, dan sebagainya, seharusnya beribadah itu kan lebih enak, lebih enjoy ketika di rumah. Karena apa? Mungkin ada yang nyambi, bisa sambil minum kopi, ngeteh, bisa nastar dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau hadir di dalam ANC ini, maka ketika beribadah, engkau harus memperlihatkan hati. Memang engkau tidak dilihat oleh Bapak Gembalamu. Memang engkau tidak dilihat oleh Bapak Rohanimu. Tetapi Tuhan melihat. Dikatakan oleh Tuhan bahwa apapun yang engkau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Jikalau engkau tidak dilihat oleh orang lain, tetapi Tuhan melihat. Terus waktu itu, kita harus membiasakan awareness bahwa apapun yang kita lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Sebab itu dalam ANC ini, clean, clear, dan pure adalah standarnya. Memang tidak umum. Sampai ketika saya terkontak dengan ANC ini pun, anak saya pun mempertanyakan, betulkah dia bisa clean, clear, dan pure? Saya bilang, bisa. Maupun saya sebelumnya tidak clean, clear, dan pure. Tetapi ketika saya terkontak ini, ini dibiasakan untuk hidup clean, clear, dan pure. Saya mau katakan, kalau saya sampai ada sesuatu yang tidak clean atau clear, pure, saya mau bertobat. Artinya apa? Sama seperti Zacchius. Kalau ada yang saya ambil uangnya atau saya tipu uangnya, saya akan kembalikan dan bahkan berkali lipat. Betul, ma'am? Setuju? Inilah bukti konsisten kami bahwa kita hidup dalam clean, clear, dan pure. Dalam hal apa? Dalam hal motif, dalam hal moral, dalam hal money, dan dalam hal marriage. Artinya apa? Kami tidak punya motivasi memberikan tentang kebenaran. Tidak untuk mencari uang, tidak untuk mencari jemaat, tidak mengambil jemaat orang lain, ataupun membentuk gereja. Saya sempat di, 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 apa? Di, apa, ma'am? Misalnya. Di, dicurigai. Bahwa, wah, ini mau buka gereja baru nih. Wah, ini mau begini nih. Saya bilang, no. Oh, saya hanya tugasnya memberitakan tentang kebenaran. Engkau terima, itu tidak membawa benefit buat saya, tapi membuat benefit bagi hidupmu. Kenapa? Karena itu merubah hidupmu. Seperti halnya, merubah hidup saya, maka saya hanya mau mengimpartasikan. Saya membagikan bahwa hidup di dalam kebenaran itu sangat nyaman. Kita dalam hidup kebenaran, maka kita bisa hidup rest. Kita bisa hidup peace. Itu sebabnya ketika saya meng-email kepada sinodot kami, saya selalu membahkiri kata-kata dengan nama saya, rest and peace. Bukannya rest in peace, karena kalau rest in peace sudah meninggal, tapi rest and peace. Ada juga yang teman pastor juga bilang bahwa, love and peace. Tapi saya mengambil kata-kata rest and peace. Artinya apa? Saya mau hidup rest, dan hidup dalam peace, damai sejahtera. Amin? Nah, Nuh kembali lagi, Nuh membangun bahtera. Nah, Nuh membangun bahtera, itu materialnya itu dari bumi ini, betul? Kayu. Kayu-kayunya dari bumi ini. Tetapi, Nuh menerima pola itu dari surga. Tuhan yang memberikan instruksi bagaimana cara membuatnya itu berasal dari surga. Saya mau katakan, kayu apapun sebagus dan sekuat apapun tidak berguna kalau tidak di tangan Nuh, betul? Jadi, apapun hal-hal yang bumi ini, tidak akan berarti, tidak akan berguna kalau tidak tersentuh oleh hal-hal surgawi. surgawi. Saya mau katakan bahwa jangan menganggap bahwa hal-hal surgawi itu adalah hal-hal yang tidak nyata. Tapi, saya mau katakan bahwa hal-hal bumi ini itu terjadi karena sudah terjadi terlebih dahulu di alam surgawi. Di alam roh. Saya kemarin ketika itu berbincang-bincang dengan istri saya tentang apa ya? Saya lupa. Bincang-bincang bahwa iya ya. Ternyata, oh, tentang itu. Tentang Alexa, apa Alexis? Apa Alexa? Alexa ya? Suara, voice. Nah, kami melihat satu movie, satu film. Loh, kok peneritah kan nonton? Memangnya berdosa nonton. Saya katakan, tidak berdosa asalnya akan nonton volume poro. Betul, mam? Tidak boleh. Nah, so itu ketika kami menonton film yang tahun 2010 kalau tidak salah. Nah, di sana ada cerita tentang bahwa hanya dengan voice, dengan berbicara, maka semuanya seperti robot. Nah, kalau saat ini mungkin Siri, Alexa, dan sebagainya. Nah, itu tahun 2010 belum ada apa-apa. Tetapi ada satu hal yang terjadi di alam roh yang orang memperoleh memimpikan, menggrimingkan sesuatu. Dan itu bisa terjadi. Itu sebabnya saya katakan bahwa alam jasmani itu sudah terjadi lebih dahulu di alam rohani. So, itu jangan sepelekan hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena membangun manusia roh itu adalah real. Katakan real. Membangun manusia roh itu adalah satu kebutuhan. Sama halnya kita makan itu satu kebutuhan. sebab itu kita juga membangun manusia roh itu juga satu kebutuhan. Maka itu kita di 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 manusia roh kami. kami untuk press on to maturity manusia roh kami. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan masa depan kita. Kita mempersiapkan destiny kita. Nah, saya mau katakan hidup saya tidak berguna kalau tidak dibangun oleh seorang builder. Itu orang tua rohani. Tidak ada orang tua rohani atau orang tua jasmani pun yang ingin hidup anaknya hancur. Betul? Selalu orang tua sebagai builder orang tua jasmani sebagai builder bagi anaknya karena dia mempersiapkan masa depan anaknya. Demikian juga orang tua rohani mempersiapkan roh kita untuk tetap bisa kuat bisa mature. Nah, lu membangun dengan material di bumi dan menyelesaikan pola yang sudah ada terlebih dahulu di sorga. Oleh sebab itu hal jasmani akan diterioralisasi di bumi ketika ada firman yang dilepaskan. Karena firman bisa merubah dari yang tidak berguna menjadi berguna dapat membangun dari yang tidak berarti menjadi berarti atau bermanfaat. Demikian juga hidup kita perfirman yang dibangun. Yaitu oleh builder yang menurut atau taat suara Tuhan untuk apa? Untuk mengerjakan membangun seperti ini. Sehingga apa? Sehingga dibangun menemukan destinik kita. Oleh sebab itu kita harus bergairah ketika dibangun. Di tangannya builder ketika kita sering datang ke gereja tapi tidak mengalami perubahan. Hidup betul bertengkar malah. Pernah kejadian ketika kita baru berdoa mengadakan doa selesai berdoa bertengkar ribut habis-habisan. Jadi apa gunanya kita ke gereja? Bukan berarti kita tidak ke gereja. Bukan berarti kita tidak berdoa. Saya mau katakan kita seperti saya katakan pertama membawa apapun yang kau lakukan lakukanlah untuk Tuhan. Kita harus mengerti dasarnya. Kita harus punya understanding apa yang kita lakukan. Sebenarnya kalau kita tidak punya understanding yang benar maka apa-apa yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas. Hanya sebagai kebiasaan. Sebab itu eksesinya ketika mendengar firman apakah ada mengalami perubahan itu? Saya mau katakan ketika mendengar firman hanya untuk mencari kebutuhan untuk mencari sesuatu atau hanya melakukan rutinitas firman Tuhan berkata bahwa engkau sudah tidak mengalami kuasa daripada ibadah kekuatan daripada ibadah mengingkari kuasanya mengingkari kuasanya kata kuasa firman mengingkari kuasa firman setiap kalau punya partner sesuatu ini enak bisa mengingatkan nah saya mau katakan kenapa selama ini kita beribadah mendengar firman walaupun mendengar firman yang hebat sekalipun yang lucu yang dasyat yang dari pendeta yang hebat tetapi ketika 15 menit kemudian menjadi lupa satu jam kemudian menjadi lupa apalagi satu minggu kemudian menjadi lupa karena apa? karena melakukan ibadah mendengar firman hanya sebagai rutinitas menjadi suatu kewajiban menjadi suatu kebiasaan nah sebenarnya tadinya saya mau membahas tentang gereja ada satu rekan saya memposting ulang tapi saya tidak berani untuk membagikannya atau mengupasnya lagi kenapa? karena saya belum terkonek dengan yang penulis aslinya tentang gereja apa itu gereja? gereja dikatakan bahwa jangan-jangan gereja yang mencari gereja yang hanya cuma dekatnya saja itu sama halnya seperti sedikit saja saya kesinyung sama halnya dari agama lain karena saya pergi ke depan karena depan ada gereja rumah saya jadi saya ke gereja disitu saya mau katakan kita bertumbuh dulu saya berpikir bahwa kalau saya melayani kalau saya menjadi pengerja atau menjadi apa maka rohani-rohani saya bertumbuh saya bilang ternyata salah karena pertumbuhan rohani saya tidak dibuat atau tidak menjadi dewasa ketika saya melayani bukan berarti tidak boleh melayani no saya katakan itu tidak salah sebab itu ketika mendengar firman Tuhan ini harus mendengar hati-hati dan mendengar kalau engkau tidak mengerti katakan yes dan amin saja kenapa? karena firman ini akan menjadi satu misteri kalau firman belum tersingkat sebab itu firman ini sangat dalam dan mungkin berlapis-lapis karena apa? karena kami sudah terbiasa untuk membahas firman yang bukan tingkat yang makanan keras bukan susu lagi tapi makanan keras nah sebabnya dalam hari ini tentang makanan keras mungkin ada yang menantikan apa sih makanan keras tunggu tanggal mainnya dan tunggu sponsor setelah sponsor ini saya mau katakan bahwa saat ini internet menjadi satu kebutuhan betul mungkin saja internet akan kalau saya menyinggung tentang antikris sedikit bahwa mungkin internet akan digunakan oleh antikris kenapa? karena pernah satu kali kita internet low ya disconnection sehingga apa bukan cinta ya apa WA atau Facebook di WhatsApp ya WhatsApp sama Facebook down sehingga wah kayaknya seperti gelap gulita tidak biasa melihat Facebook gak punya face lagi jadi wah kacal nah itu baru Facebook atau WhatsApp diganggu nah kalau suatu saat mama rohani kami atau bapak rohani kami memberikan suatu ilustrasi internet akan dikuasai oleh antikris nah kalau sampai dikuasai ketika orang semua membutuhkan internet tidak ada tidak ada satu orang pun bahkan saya membayangkan tadi mom ketika saya di jalan gitu saya membayangkan ibu saya sudah meninggal tahun 2010 ya 2010 meninggal waktu itu tidak ada yang namanya internet tidak ada yang macam-macam tidak ada yang namanya handphone smartphone dan sebagainya saya membayangkan saya membayangkan kalau mama saya masih hidup apakah dia masih mengikuti internet apakah dia masih memegang handphone apakah dia akan punya Facebook account Facebook saya sampai membayangkan demikian karena apa karena orang tua saya mama saya itu orang yang kolot sekali orang yang bukannya kolotnya dalam arti negatif tapi yang tidak mau macam-macam lah misalnya begitu saya sempat membayangkan kalau mama saya masih hidup apakah mama saya akan mengikuti perkembangan dunia dengan Facebook dengan Instagram dengan TikTok dan sebagainya saya tidak terbayang karena itu tidak terjadi dan itu sudah tidak ada mungkin terjadi lagi nah soal itu kalau sampai internet dikuasai oleh antikris dan internet memberikan password kita tahu kan kalau kita masuk ke hotel atau kemana kita minta passwordnya kita minta passwordnya kita pergi kemana minta ke mall kita minta passwordnya nah kalau internet dikuasai oleh oleh si antikris contohnya nah ketika dikuasai passwordnya apa kalau passwordnya cuma bilang bahwa aku benci Yesus atau Yesus adalah setan pasti apakah kita akan mengikuti atau mengetik passwordnya itu aku benci Yesus atau Yesus adalah setan kalau kita mau masuk dalam internet itu atau dalam wifi itu dalam jaring itu kalau kita mau masuk maka mau gak mau kita harus mengetik password tersebut kalau enggak kita tidak terkonek nah apapun bisa terjadi ketika orang tua orang kami memberikan suatu ideologi wow benar juga ya jadi kehidupan kita itu benar-benar akan dikuasai oleh namanya one government dulu kita berpikir bahwa nanti antikris akan menguasai mata uang saya mau katakan antikris bukan soal siapa penguasai tapi antikris adalah roh dibalik antikris itu sendiri antikris hanya hand puppet atau doll puppet hanya boneka nah itu ada bahasan khusus lagi bahwa antikris itu bukan orangnya atau siapa saya sempat dulu error saya mengikuti tentang ajaran macam-macam tentang antikris tapi ketika saya terkenal di dalam aransi ini saya dibuatkan bahwa hidup kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi apa apa mom dibilang gini ini sebenarnya terakhir dibilang bahwa saya dipersiapkan dan dibangun bukan untuk menghadapi antikris tetapi apa dipersiapkan untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan di masa depan amin jadi kita hidup kita didewasakan kita dibangun manusia roh kita bukan untuk menghadapi antikris tetapi apa tetapi dipersiapkan untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan di masa depan itu apa tentang harta warisan surgawi ya mam ya berkat-berkat surgawi berkat-berkat rohani berkat-berkat surgawi kita kalau tidak dewasa maka kita tidak akan menjadi ahli waris bukan tidak ada urusan dengan antikris saya bilang katakan bahwa kalau kita dewasa kalau kita kuat maka justru katakan justru justru kitalah yang menarik antikris untuk mulai berkuasa kenapa? karena dia sudah tidak ada tempat lagi di heavenly rim dia harus turun ke bumi dan pada saat dia turun ke bumi maka dia butuh tubuh nah tubuh itulah yang dicari jadi bukannya tubuh siapanya dulu kita mengira-mira tentang apa? tentang ada ajaran tentang apa? illuminati illuminati wah mengira wah ini presiden ini presiden ini presiden ini ada suatu tempat disana saya tidak tahu kebenarannya tetapi saya sempat mengikuti aliran seperti itu saya mengikuti siapa nih? baca sini wah ada ada lembu merah ada ada pembangunan apa? rumah Allah yang ketiga apa namanya? baik Allah baik Allah ketiga dan sebagainya sudah ada terjadi sebagainya saya sempat mempelajari itu dan saya sempat beli buku-buku macam seperti itu karena itu spektakul tetapi saya mau katakan bahwa kehidupan kita tidak dibangun tidak didewasakan untuk menghadapi antikris tetapi apa? tetapi untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan di bahasa tempat kita amin nah semua itu kita harus hati-hati pada saat ini dengan mislit dengan penyesatan kalau kita tertuju antikrisnya hanya 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 sosok siapa antikrisnya maka kita sudah dikecohkan oleh iblis sudah dikecohkan kita mencari-cari dan sebagainya fokus kita bukannya manusia roh kita fokus kita bukannya kristus di dalam kita sehingga kita tidak sadar kita tidak menjadi serupa dengan kristus saya katakan bahwa menjadi serupa dengan kristus bukannya menjadi serupa dengan apa yang Yesus lakukan seperti apa? seperti memberi makan memberi apa memberikan sembahkut saya katakan saya tidak menentang untuk orang yang melakukan itu dan saya pun melakukan itu karena apa? karena bukan itu tujuannya tetapi apa? tetapi menjadi serupa dengan kristus apa? karena ada roh kes dalam kita itulah yang didewasakan sehingga apa? sehingga dengan demikian kita melakukan hendak bapak apa yang melakukan hendak bapak? yaitu melakukan firman tua memang bisa melakukan firman tua iman anak Allah the faith the son of God dalam masa inggrisnya begitu lah the faith the son of God jadi pada saat kita mendengar firman kristus maka kita mempunyai iman itu iman anak Allah bisa dicari nanti ketik iman anak Allah ada saya tidak membuat saya tidak mengarang-arang tapi memang ada iman anak Allah itu imannya Yesus imannya kristus oke nah saya katakan ini adalah masa persiapan atau preparation nah mendingan saya maaf dad bukannya 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 ini tapi preparation untuk bisa menghadapi apa? untuk bisa menghadapi masa depan bukan apa yang akan antikris lakukan tapi apa yang Tuhan persiapkan karena tidak seperti saya katakan tidak mempersiapkan apa yang ini dikerjakan tapi apa? tapi untuk preparation apa yang akan Tuhan janjikan untuk kerjakan sebagai finishing generation amin dalam masa apa? end of pouring itu pencuran akhir sebagai apa? sebagai the last destination sebagai sebagai destinasi terakhir kita maka itu terus membangun walaupun ada yang berguguran walaupun ada yang berguguran tapi harus tetap terus membangun amin membangun apa? membangun monstri kita sampai mencapai kedewasaan saya katakan iblis dia takut kita mengikuti siapa? iblis tidak takut wah karena karena iblis juga berkata aku kenal Paulus aku kenal ini tapi dia anaknya si kewa tapi aku tidak mengenal engkau iblis tidak takut dengan kita berikutin siapa atau berpindah kemana atau gereja mana iblis tidak takut oh karena kamu gereja A yang jembatnya puluhan ribu atau ribuan dan sebagainya atau jutaan sekalipun iblis tidak takut tapi kedewasaan rohani yang tidak terbangun itu ada di tangannya iblis orang-orang atau anak-anak laki-laki yang diwasa yang mengalami kedewasaan rohani itulah yang takuti iblis kenapa? anak-anak rohani anak-anak anak-anak apa anak-anak laki anak-anak laki-laki yang dewasa atau sebagai hios itu mempunyai power itu mempunyai kuasa itulah yang bisa bisa apa bisa ditakuti oleh iblis sehingga apa? seperti hanya Yesus ketika ketika Yesus datang di Gadara iblis mengatakan hai engkau anak Allah mengapa urusanmu dengan aku aku tidak berusaha dengan kau nah stature rohani itulah yang takuti oleh iblis karena kalau kita punya stature kedewasaan rohani berarti kita menjadi apa melakukan hendak Tuhan itu bukan menjadi satu tantangan lagi mendengar krimantuan itu bukan menjadi satu pergumulan lagi melakukan hendak Tuhan itu bukan menjadi satu pergumulan lagi tapi apa menjadi kesukaan kita saya kemarin posting bahwa jangan jadikan ayat untuk mengkritik orang lain kita kadangkala sering membuat statement bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain kita sering menyerang orang dengan ayat air dan sebagainya saya katakan firman Tuhan empat fungsi firman Tuhan itu apa satu untuk mengajar kedua apa mam kedua untuk menyatakan kesalahan dan ketiga untuk membawa kejalan kebenaran dan mendidik kebenaran ada empat hal fungsi firman Tuhan dan firman Tuhan itu bukan untuk orang lain jangan kita mendengar firman Tuhan dulu dulu di akhir saya waktu masih jadi jemaah biasa itu untuk kamu itu untuk siap itu tapi saya katakan ketika kita mendengar firman itu adalah untuk kita sendiri kalau kita mendengar firman untuk orang lain untuk si A untuk si B kita ingat pertua kita kita ingat saudara kita kita ingat orang lain yang membenci kita dan sebagainya wah ini cokong buat dia nih kalau gini nih saya kirimin video-nya dan sebagainya itu sama halnya kita seperti iblis kenapa? karena iblis pun memakai ayat untuk menyerang itu untuk menyerang Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri bukan untuk kepentingan firman itu sendiri karena dengan roh yang strong kita tidak mudah terhigitasi sehingga dapat menanggung segala kesulitan dari itu saya mau katakan bahwa kita harus punya roh yang strong roh yang buoyant roh yang menyala-nyala yang zil yang apalagi tadi kemarin dia bilang bahwa atau kata saya lupa yang menyala-nyala bergairah ya coba kita baca dalam angsa 18-14 angsa 18-14 orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah jadi orang yang bersemangat itu orang yang kuat itulah yang dapat menanggung penderitaan masalahnya bukan beratnya masalah tapi berapa kuatnya seseorang dapat menanggap contohnya speaker bukan masalahnya bukan di speaker-nya tetapi apa tapi siapa yang mengangkatnya apakah dia anak-anak apakah dia orang dewasa apakah dia kuat mengangkat di speaker jadi bukan masalah yang menjadi masalah tapi kekuatan yang engkau punya itulah yang menjadi masalah saya mau katakan banyak orang berkata bahwa ya dengan masalah ini dan kesulitan ini saya menjadi dewasa saya diajar oleh Tuhan saya bilang Tuhan tidak pernah mengajar engkau dengan masalah engkau tidak pernah mengajar engkau dengan kesulitan kalau memang engkau punya pikiran bahwa Tuhan mengajarkan mengajar atau menderitaan kita dengan masalah minta saja masalah terus-terusan kenapa? karena kita menjadi cepat dewasanya betul saya katakan bahwa masalah atau penderitaan tidak menjewasakan kita tapi masalah penderitaan itu menentukan atau menjadi menjadi satu ukuran seberapa kuat kita bisa menanggung itu masalah amin coba mam baca bantu dalam provok 1814 amsal 1814 dalam edify cuai suaranya mam mam ini udah lama ini ngambil dengan suaranya saya sampai Tid nanyain mana mam nih udah ngaduh suaranya berapa? provok 1814 di periklasik ini man 1814? iya provok 18 vers 14 di periklasik di king james tidak ada the strong spirit of a man sustains him in bodily pain or trouble but a weak and broken spirit who can raise up oke jadi kita mau orang yang spiritnya rohnya kuat itu dia bisa mengatasi sakit tubuhnya atau masalah tapi orang yang lemah atau spirit broken spirit spirit bukannya broken heart aja tapi ada juga broken spirit bukannya patah hati tapi ada spirit yang broken siapa yang dapat mengangkatnya obir atau atau menjadikannya kuat dalam mekan divinnya mam divin game versionnya the spirit of a man will sustains him in sickness but who can bear a broken spirit prophet 18 14 new game version the spirit of a man will sustains him in sickness akan bisa apa sustains itu apa mem bisa bisa tahan sustains him in sickness bisa bertahan dalam kesakitan tetapi siapakah yang mempunyai broken spirit yang bisa 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 berdiri tegak nah karena kita tidak memiliki roh tapi saya mau katakan kita tidak memiliki roh karena kalau kita memiliki roh berarti kita yang punya roh tapi saya mau katakan bahwa kita adalah manusia roh yaitu punya roh apa manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh kita tidak memiliki roh karena roh itu adalah kemungkinan Tuhan roh itu zozo eh bukan zozo roh itu adalah ruah hembusan nafas daripada Tuhan itu sendiri amin nah saya mau katakan dengan roh yang kuat bisa menghandle pikiran tubuh dan jiwa kita karena sebagai makhluk roh memiliki kemampuan untuk menanggung segala sesuatu oleh karena itu perhatikan karena roh kita yang bisa membuat roh kita strong karena dengan roh yang kuat bisa menghandle atau mengekspresikan dan memanifestasikan apa yang terjadi di surga agar terjadi di bumi amin coba baca dalam yakubus 1 ayat 2 yakubus 1 ayat 2 mam siap-siap dalam ini ya mam nvgv dan sebagainya yakubus 1 ayat 2 kita tanya demikian saudara-saudaraku anggaplah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan wow jatuh dalam percobaan berarti sebagai suatu kebahagiaan tapi jatuh dalam percobaan ini bukan karena kebodohan kita bukan karena kecerobohan kita tapi apa percobaan yang diizinkan oleh Tuhan kita mengalami berbagai-bagai percobaan ketika kita mengalami percobaan yang besar maka kita mengalami percobaan yang kecil itu menjadi kecil menjadi apa enteng misalnya nah saat itu kita apa anggap Yacobus bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai percobaan karena dengan terjatuh dalam berbagai percobaan maka kita akan semakin mahir saya belakang ini diajar untuk bisa menghadapi beberapa-bacam keadaan situasi dan sebagainya nah ketika kita berhasil lolos dari mengalami segala keadaan maka kita akan berkata loh 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 kok saya sudah lewat ya loh 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 kok gak ini lagi Terganggu ya Dan sebagainya Nah, sama itu Kita sebut bahagia Amin Coba dalam NKJP My brother Count it all joy When you fall into various trials Ya, katakan My brother Count it all joy When you fall into various trials Trial Tahu kan trial Kayak kita Berwarna raga Sebagai satu latihan kita Various trials Ada trials macam-macam Kita anggap satu joy Karena tak? Karena kita sedang dibamun Karena kita sedang didewasakan Sama dalam epitaphicrasi Nyerang Consider it wholly joyful My brother Whenever you are enveloped In or encounter trials Of any sort Of fall into various temptations Consider it wholly joyful My brother Whenever you are enveloped In all encounter trials Of any sort Of fall into various temptations Jadi kita anggap satu Sukacita yang penuh Nah, jiwa kita bukan untuk Mengekspresikan apa yang terjadi di dunia Tapi apa Mengekspresikan apa yang Tuhan percayakan Kita bukan punya roh Tapi kita adalah manusia roh Adam dan Hawa bisa jatuh Karena apa? Karena jiwanya Belum kuat Atau belum dewasa Atau culun Misalnya Masih Anak-anak Sebab Adam itu adalah manusia ciptaan Created Sebab itu dikatakan bahwa Form God formed the man Jadi form Dibentuk masih dalam proses Nah Sebab itu saya mau katakan Kita harus mau terus diproses Deform Deform apa? Deform like Christ Dibentuk seperti Kristus Pada saat kita dibentuk Maka kita harus tetap terus menurut Sampai apa? Sampai terjadi kepenuhan Rupa Kristus Menjadi nyata dalam hidup kita Itulah Fungsinya kita didewasakan Jangan Baru sudah Sedikit Mencicipi kebenaran Langsung sudah bilang Oh saya sudah benar Saya sudah cukup dewasa Saya kuat Kalau saya sudah berubah Saya bilang Belum cukup Karena apa? Karena proses pendewasai itu Terus menerus Kita harus mau terus Didewasakan Isi saya bikin nasar Kalau dia cuma setengah-setengah doang Tidak jadi Tidak jadi Betul Kalau cuma Satu jam Cuma 20 menit Ah sudah Kayaknya sudah mateng Sudah wanginya sudah muncul Dikeluarin dari oven Tidak jadi Memang kecium baunya Kecium nasarnya Kecium gurihnya Tapi pas dimakan Oh ternyata masih jadi tepung Nah dalam hidup kita juga demikian Kalau masih diproses Jangan suka protes Karena kalau diprotes Jangan ada reward Tidak akan menjadi kedewasaan Jadi dewasanya Dewasa banget Karbitan Dalam hidupan rohani Kedewasa tidak ada yang namanya karbitan Bahwa istilah Apa Apa namanya Drive-thru Tidak ada Fast 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 maturity Tidak ada Tidak ada Potong kompas Untuk menjadi dewasa Tidak ada Nah saya bilang itu Saya mengatakan makan rohani kita Berasal dari apa yang kita dengar Mungkin bisa saja kita membaca Tapi sebenarnya Dari apa yang kita dengar Semua dalam firman Tuhan Iman timbul dari pendengaran Bukan hanya membaca Bukan berarti Saya bakal lebih ingat Tidak boleh membaca Jangan salah Tapi saya katakan bahwa Firman Tuhan Iman timbul dari pendengaran Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Kristus Amin Ya mendengar dari siapa Akabentukan kita akan jadi apa Jika kita kurang mendengar Maka roh kita tidak makan Dan tidak kuat Saya katakan tadi Ketika saya Di tengah Mendengar firman Saya berarti Saya berarti sesuatu bahwa Jika Makanan jasmani kita Lebih utama dari kita Daripada makanan rohani Maka kita belum menuju kepada Menjadi serupa dengan Kristus Sekarang-sekarang lagi Jika makanan jasmani Lebih menarik Dibanding dengan makanan rohani Maka kita belum menuju Menjadi serupa dengan Kristus Kenapa? Karena Kristus itu makanannya apa? Makanan rohani Itu makanan rohani Kenapa sebut makanan rohani? Karena dia melakukan Kenak bapak Dan menyelesaikannya Itulah makanan rohani Tentang surga Tentang Apa yang Bapak ingin Di bumi terjadi Itulah kenak bapak Itulah makanan rohani Amin Maka dalam Yolah 4.3 Maka bahwa Makananku adalah Kenak bapak dan menyelesaikannya Kalau kita masih Menyukai makanan jasmani Dibanding dengan makanan rohani Berarti kita Belum menuju Kepada Keserupan dengan Kristus Amin Kalau kita tidak mendengar firman Maka otomatis Roh kita tidak menjadi kuat Karena dengan mendengar firman Kristus Maka roh kita menjadi kuat Itu Gampang sekali Ukurannya Kalau kita mendengar firman Suka mendengar firman Maka otomatis Kita mempunyai koneksi Yang kuat dengan Tuhan Tidak cukup berhenti Sampai mendengar Tapi mendengar sampai apa yang kita dengar Akan menjadi understanding Menjadi satu kebenaran Yang apa? Yang membuaskan kita Amin Suaranya kena kena lang Suara musimnya Suaranya gak keras Suara musimnya Gak kena lang Mengatakan keras Tidak cukup berhenti sampai mendengar Tapi mendengar sampai ada Apa yang kita dengar itu Akan menjadi satu understanding Sehingga menjadi satu kebenaran Yang apa? Yang membuaskan kita Coba baca dalam Ibrani 5 ayat 14 Saya mau kasih judul Tema saya atau scene saya Yang saya dapat Dari orang tua rohani Kami Yaitu apa tentang Makanan keras Ibrani 5 ayat 14 Ibrani 5 ayat 14 Dikatan demikian Mau mau baca? Enggak Mau nyari ya? Oke Saya baca dulu Tetapi Makanan keras adalah Untuk orang-orang dewasa Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik Dari apa Daripada yang jahat Makanan keras adalah Untuk orang-orang dewasa Dewasa rohaninya Karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik Daripada yang jahat Nah Saya katakan bahwa Panca indera Panca indera apa? Panca indera ini Adalah apa? Seprihannya Ketika punya panca indera Gitu apa? Rasa Penciuman Penglihatan Apalagi, maaf? Mata, hidung Mulut, lidah Telinga Telinga ya? Ya, telinga Pendengaran Nah Pendengar kita telatih Penciuman kita telatih Kita punya Desain of spirit Kita bisa Melihat Masa depan Kita bisa Melihat Di balik Itu semua Sekala kejadian Buat kita Menjadi Sombong Arogan Bukan Tapi kita Terus dilatih Kita Tanpa orang Berkata-kata Kita bisa tahu Medisim spiritnya Spirit apa yang ada Dalam orang itu Apakah spirit yang Menggerutu Spirit yang Melawan Spirit yang Mengadu domba Dan sebagainya Kita bisa melihat Spirit apa Di balik itu semua Itu kita Dilatih Untuk membedakan Yang baik daripada Yang jahat Karena Tuhan Mempersiapkan Segala satu Dengan segala satu Apa Mersiapkan Tool bagi kita Sama halnya kita Dengan Kataan Just money Tuhan memberikan Tool kita Dengan Rohanian pun Tuhan memberikan Tool pada kita Nah itu Tidak 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 bisa Langsung beroperasi Dengan sendirinya Tapi harus Terus berlatih Sehingga Membedakan Makanan yang baik daripada jahat Nah Dikatakan Bapak rohani kami Memberikan satu warisan Tentang makanan keras Dalam arah ini Bukan lagi makanan yang susu Atau yang lembut Tapi makanan keras Itu apa Makanan keras Cocok buat Siapa Pertama Makanan keras adalah Makanan yang diinginkan Dan cocok buat Mereka yang ingin hidup Dalam kebenaran Dan berjalan dalam Roh kebenaran Dikatakan sekali lagi Makanan keras adalah Makanan yang diinginkan Dan cocok buat Mereka yang ingin hidup Dalam kebenaran Dan berjalan dalam Roh kebenaran Tidak cocok Makanan yang keras Untuk apa Untuk mereka yang masih Hidupnya mau Semau nya sendiri Tidak cocok Bagi mereka yang Hidupnya mau Ada Belok-belok sedikit Ada yang Kura-kura sedikit Ada yang bilang bahwa Menghalalkan segala cara Tidak bisa Tidak bisa Karena apa Karena akan Dihandan terus Dengan makanan keras Akan Terkena terus Oleh makanan keras Dan itu Ini cocok bagi mereka Yang ingin hidup Dalam kebenaran Dan berjalan dalam Roh kebenaran Mau dipimpin oleh Roh kebenaran Mau dipimpin oleh Roh kudus hidupnya Kalau dia masih Mau mencari sendiri Masih mau jalan sendiri Bapak rohani kami Kemarin share Waktu hari kami Tentang bahwa apa Jangan menjadi Orang yang punya Katedori Dua Dua katedori Supaya hidupnya Tidak bocor Itu apa Orang yang meninggalkan Tuhan Dan orang Yang mencari Caranya sendiri Untuk membangun Polamnya sendiri Mencari Meninggalkan Tuhan ini Bukan berarti Tidak menjadi Kristen lagi Tapi apa Meninggalkan Kebenaran Meninggalkan Makanan keras Makanan keras Kembali ke susu Kembali ke susu lagi Bukannya berarti Kalau meninggalkan Aleksi ini Berarti dia Dikutuk Itu bukannya urusan saya Dan saya bukan Judge atau apa Tetapi saya mengatakan Kalau engkau Tidak suka makan yang keras Maka engkau Tidak akan bisa Didewasakan Amin Hanya orang-orang Dewasa Yang ingin Didewasakan saja Tadi katakan dalam Bapak Hanya orang yang Dewasa saja Yang cocok Untuk makan yang keras Kalau dia Merasa bahwa Wah Makanya Tau keras Saya Ditekan Saya Stress Iya Amin Stress ya Stress Karena terlalu keras Ini Saya Kok Salah melulu Terlalu Eh saya Mau katakan Itu karena Saya mengasihi Tidak ada langsung Apapun Kenapa Karena saya Ingin supaya Kita Menjadi dewasa Karena Siapa yang Dukasih Dia akan Dia akan Terhajar Akhirnya Dia akan Disiplin Tidak ada Disiplin Yang tidak Keras Disiplin Ya udahlah Terserah Kamulah Kamu mau Jadi apa Itu tidak Disiplin Namanya Ya udahlah Sebenarnya Kamu saja Itu namanya Tidak disiplin Tapi kalau Disiplin Itu ada Satu Aturan Ada Sebut Pola Yang harus Dikuti Amin Jadi Hanya Orang Yang ingin Hidup Dalam Kebenaran Dan Becala Namun Kebenaran Yang Bisa Didewasakan Jika Masih Menggurutu Berasal Disalahin Tidak Mengafirman Maka Masih Belum Cocok Dengan Makanan Kelas Tuhan Masih Menunggu Tapi Tuhan Masih Menunggu Untuk Apa Untuk Kita Siap Karena Dalam Filipi 3 15 Bahwa Kalau Kita Tidak Mengerti Atau Belum Disinggapkan Atau Baca Aja Ini Keluar Dari Ini Bikin Kita Baca Dalam Filipi 3 15 Ini Tadi Dad Juga Mengingatkan Saya Sebagai Anak Rohani Juga Terus Didewasakan Dan Tuhan Mengikuti Kalau Kata Anak Saya Dibat Bawa Fes Atau Sesuai Dengan Kecepatannya Kita Bukannya Speed Tapi Sesuai Dengan Lajinya Kita Dalam Filipi 3 15 Kata Begini Karena Itu Marilah Kita Yang Sempurna Berpikir Demikian Kata Apa Itu Sedang Berlarik Pada Tujuan Itu Paulus Paulus Dia Berlarik Pada Menjadi Kesempurnaan Hingga Dia Bisa Bahwa Ikutilah Peladanku Follow My Pattern Indicate My Pattern Karena Dia Karena Dia Sudah Mengimitip Kristus Kehidupan Kristus Sehingga Dia Dikata Bahwa Dia Berlarik Pada Tujuan Untuk Memperoleh Hati Yaitu Pengangas Surah Dan Alah Dalam Kristus Yesus Dikatakan Dalam 15 Nya Hidup 3 15 Karena Itu Marilah Kita Yang Berpikir Demikian Hanya Orang Orang Yang Hidup 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 Menjadi Serupa Serupa Itu Dinyatakan Hidup Itulah Yang Bisa Berbedingian Dan Dikatakan Jika Lain Dikerangi Kalau Engkau Masih Belum Sampai Tahap Segitu Atau Engkau Masih Belum Sempurna Saya Katakan Jangan Jadikan Bahwa Ya Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Kalau Engkau Bilang Tidak Ada Manusia Sempurna Titik Salah Kenapa Karena Engkau Mencari Bahwa Firmat Talah Menjadi Manusia Bahwa Yesus Talah Menjadi Manusia Bahwa Yesus Manusia Dan Yesus Manusia Sempurna Kalau Engkau Berkata Bahwa Tidak Ada Manusia Sempurna Titik Salah Saya Menalahkan Lagi Kenapa Karena Yesus Itu Menjadi Manusia Tapi Kalau Engkau Bilang Ya Tidak Ada Manusia Sempurna Komah Tetapi Kita Menuju Kepada Kesempurnaan Itu Yang Benar Kenapa Karena Berarti Kita Mau Diproses Untuk Menuju Kesempurnaan Seperti Khusus Amin Nah Dikatakan Dan Jikalau Lain Pikiramu Tentang Salah Satu Hal Hal Itu Akan Dinyatakan Allah Juga Kepadamu Jadi Kebenaran Atau Kekingkatan Kekimantuan Itu Tidak Bisa Dibukan Semuanya Sekaligus Ada Satu Ayat Yang Dari Ayat 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 Dari Ulangan 29 Kalau Firman Belum Disikapkan Berarti Itu Masih Kepunyanya Tuhan Tapi Kalau Firman Sudah Disikapkan Maka Firman Menjadi Kepunyanya Kita Nah Jadi Tuhan Bekerja Dengan Apa Sesuai Dengan Pengerjaan Kita Dengan Anestrem Kita Kalau Tidak Mengerti Tuhan Firman Ini Katakan Yes Amin Sama Hali Saya Dengan Anestrem Saya Tidak Mengerti Banyak Hal Yang Baru Tentang Apa Tentang Frekuensi Tentang Connection Tentang Kavner Tentang Pemperan Mercedek Dan Sebagainya Tentang Destiny Tentang Menjadi Finishing Generation Saya Tidak Mengerti Tentang Hal Itu Semua Tapi Saya Takap Yes Amin Ketika Roh Saya Menangkap Firman Maka Satu Saat Akan Dibukakan Maaf Ini Bukanya Omnit Omnit Karena Bergairah Karena Saya Panas Padahal Disini Di Amerika Sekarang 17 Derajat Celcius Eh 17 Fahrenheit Atau Kalau Dalam Celcius Mungkin Minus Minus 5 Atau Minus 19 Sekian Dingin Tapi Saya Merasa Panas Kenapa Karena Roh saya Bergairah Roh saya Menyala Nyalah Amin Nah Jadi Kalau Engkau Masih Suka Merutu Merasa Disalahin Merasa Tertekan Ketika Menengah Firman Yang Keras Maka Masih Belum Cocok Tapi Tuhan Masih Menunggu Masih Menanti Kalau Engkau Mau Tetap Setia Tetap Yes Amin Tentang Firman Tuhan Malaupun Tersikap Tapi Suatu Saat Seperti Hanya Gehasi Tuhan Sikapkan Selubung Dalam Mata Rohaninya Maka Biasakan Biasakan Untuk Mendengar Biasakan Mendengar Firman Kalau Kita Tidak Mendengar Firman Kita Terlalu Sibuk Dengan Apa Kita Lakukan Dengan Aktivitas Tapi Kita Punya Kesempatan Mendengar Firman Mendengar Hal Melakukan Hal Yang Rohani Maka Kita Tidak Akan Bisa Didewasa So Itu Mereka Hanya Dingin Untuk Mereka Yang Mau Bertunggu Secara Konsisten Katakan Konsisten Hanya Didewasakan Itu Bisa Menteri Makanan Keras Saya Katakan Makanan Keras Tidak Ditemukan Di KKR Katakan Makanan Keras Ditemukan Di KKR Saya Tep Dulu Ini Makanan Keras Tidak Ditemukan Di KKR Karena Itu Hanya Manifestasi Belaka Atau Pencapaian Dan Kedewasaan Rohani Juga Tidak Bisa Hanya Dengan Tumpang Tangan Bukan Berarti Saya Hati Tumpang Tangan Bukan Berarti Saya Hati KKR Atau Doa Pengurapan Karena Doa Pengurapan Tidak Mendewasakan Nansi Roh Kita Itu Namanya Hanya Mencoba Untuk Mengambil Jalan Tintas Untuk Menjadi Dewasa Tidak Ada Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Tumpang Tangan Atau Pengurapan Maka Mendewasakan Roh Kita Itu Namanya Abal-Abal Saya Katakan Abal-Abal Mungkin Ketika saya Mengatakan Seperti ini Banyak yang Tidak Setuju Tapi Saya Mengatakan Kebenaran Bahwa Pendewasaan Roh Hami Itu Adalah Mengatakan Proses Fast Fast Track Jalan Cepat Jalan Singkap Tidak Ada Protokopas Tidak Ada Tapi Mengatakan Proses Yang Yang Ketiga Makan Yang Keras Itu Dikinginkan Oleh Mereka Yang Selesai Dengan Hal Dasar Apa Living Elementary Teaching Udah Nggak Ada Lagi Ngamak Ngamakan Udah Nggak Ada Lagi Gamal Tersinggung Udah Nggak Ada Lagi Internal Conflik Atau Ingin Diperhatikan Ingin Dipuji Nggak Disalamin Ngamak Nggak Dikasih Tugas Ngamak Nggak Dibesukin Ngamak Nggak Dipunjungin Ngamak Nggak Didoain Ngamak Nah Itu Sudah Hal Dasar Sudah Elementary Teaching Coba Baca Dalam Ibrahim Nama E-1 Nama 2 Sebab itu Marilah Kita Tinggalkan Asas-asas Pertama Dari Ajaran Tentang Kristus Dan Beralih Kepada Perkembangannya Yang Penuh Jangan Kita Mengatakan Lagi Dasar Perkembangan Dari Perkembangan Yang Sia Sia Dan Dasar Dan Allah Itu Ajaran Tentang Apa Pembagai Pembaktisan Bukan Berarti Kita Mengingat Pembaktisan Tidak Perkembangan Salah Atau Kedubangan Tangan Bukan Berarti Saya Menentang Perkembangan Tangan Tapi Salah Kalau Cuma Hanya Cuma Wah Kamu Harus Baptis Dulu Saya Juga Merangkapan Bidikian Wah Kalau Bidik Bidik Harus Dibaptis Kalau Dibaptis Masuk Surga Eh Bidikian Tidak Membawa Kamu Masuk Masuk Surga Perubahan Hidup Percaya pada Yesus Hanya Itu Yang Membawa Kita Masuk Dalam Surga Bidikian Yesus Tuhan Yang Sama Maka Engkau Sudah Dipindahkan Dari Dari Alam Maun Pada Alam Hidupan Itu Saja Bukan Karena Perbuatan Kita Bukan 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 Bukinnya Orang Yang Kriminal Ketika Dikalipkan Bersama Dengan Yesus Dia Belum Sempat Dibaptis Belum Mengalami Katekisasi Tapi Sudah Dibam Pada Hari Juga Bersama Dibaptis Bukan Berarti Kita Mengecilkan Mendiadakan Tentang Baktis Harus Karena Sebelum Dibaptis Harus Ada Katekisasi Supaya Tahu Mengerti Kenapa Mau Dibaptis Mengapa Dibaptis Itu Sebabnya Perlu Tetapi Jangan Cuma Berkutup Wah Yang Sempurna Yang Benar Adalah Baktisan Dicelut Baktisan Yang harus Seperti hanya Kita Mati Harus Dikubur Semuanya Bukan Bukan Soal Baktis Bukan Bukan Soal Cara Bagaimana Dibaptis Dipercik Pun Tidak Masalah Kalau Tidak Memungkinkan Kalau Di rumah Sakit Di Dibaptis Dipercik Atau Dibasuh Saja Tidak Masalah Bukan Caranya Tetapi Understanding Tentang Baptisan Tidak Tentang Penumpangan Tangan Kenapa Terjadi Penumpangan Tangan Mengapa Ada Penumpangan Tangan Nah Yang juga Tentang Kebangkitan Orang-orang Mati Dan Hukuman Pukal Itu pun Hal-hal Dasar Ngeributi Tentang Wah Nanti Orang-orang Mati Sesudah Terjadi Antikris Atau Sebelum Antikris Atau Bepas Di tengah-tengah Antikris Itu Sudah Lewat Bukan Urusannya Kita Urusannya Kita Memlewaskan Mengsiru Kristus Kita Dan Terkecoh Dengan Tip budaya Iblis Karena Yang menjadi Kostik kita Adalah Kristus Dalam Duta Menjadi Serupan Kristus Itulah Hidup Kita Artinya Kita Harus Menirakan Hal Dasar Jangan Terus Menurut Kota Tentang Hal Dosa Yang Diampuni Yang Bangun Dalam Dosa Yang Sama Muter Lagi Balik Lagi Sebab Banyak Orang Bawa Hidup Seperti Redak Hidupan Naik Turun Lagi Turun Turun Lagi Ada Menghadapi Keadaan Turun Lagi Pas Lagi Dengan Rp Naik Pas Lagi Ada Masalah Jatuh Lagi Rimpu Sama Istri Jatuh Lagi Keser Sama Tetangga Jatuh Lagi Tinggalkan Hal Hal Yang Seperti Amin Dalam RISB Nya Mam Iblis 6 1 2 3 Iblis 6 1 2 3 2 3 4 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 18 19 19 19 20 18 20 21 22 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 1 x 1 x 10 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 dihafalkan. Nah itu dasar. Tapi jangan menimbulkan soal buditan terus. Tapi kita harus sudah dewasa, sudah harus otomatis. Karena itu menjadi dasar kita. Pada saat kita menghitung ribuan, bisa dengan dasar itu. Bukan berarti kita menghilangkan tapi jangan berputut tentang masih ngitungin ributin tentang dua kali dua, empat, dua kali dua, apa lima, apa dua kali dua, enggak. Jangan ributin soal itu. Tapi terus berkembang di dewasa, terus meningkat. Ya, tadi kan saya sudah bilang bahwa jangan ributin soal cara pembaptisan. Jangan ributin soal cara pendupangan tangan. Jangan ributin soal cara, wah kalau tidak dikembangin tangan tidak rohami. Wah kalau tidak dikembangin tangan tidak kudus. Saya bilang, kalau kau mau hidup kudus, bukan cuma dikembangin tangan, tapi hidupmu berubah. Karena tidak bisa kita hidup kudus dengan ditumpangin. Walaupun dia dari malaikat sekalipun, kembangin tangan tidak akan menjadi kudus. Karena apa? Karena hidupmu yang harus berubah. Cara hidupmu yang harus berubah. Maka kau melakukan kebenaran, maka kau bisa hidup kudus. Apakah menjadi suatu yang hidup kudus itu menjadi suatu suutan? Akan menjadi suatu hal yang tidak mungkin. Saya berapa? Karena Tuhan sudah prepare dalam roh kita untuk to do the good things, kata keman Tuhan. Bicara bahwa dalam ayat kemarin saya sempat bagikan saya bahwa Tuhan sudah prepare, give the tool to do the good thing for that purpose. Jadi kalau untuk menjadi hidup suci, untuk bisa hidup suci, kita sudah berikutnya. Hanya masalah kita mau menggunakan tool itu atau tidak? Kita mau diproses atau tidak? Kita mau terus mengalami suatu disiplin atau tidak? Itu masalahnya. Amin. Terus lanjut. Menjadi dewasa itu karena apa? Karena gak permit. Karena disiplin Tuhan. Saya baru menyadari, tidak semua orang, memang mungkin dia mau jadi dewasa. Tapi kalau Tuhan tidak disiplin, dia tidak akan bisa. segala sesuatu disiplin oleh Tuhan. Kita tidak menjadi dewasa. Sebab kalau kita tidak disiplin oleh Tuhan, kita hanya menjadi dewasa semuanya kita. Kita berpikir, kalau saya sudah berbuat baik, maka saya sudah sudah dewasa. Saya sudah cukup bintangkan hati Tuhan, saya bilang berpikir. Karena apa? Pembuatan baik tidak cukup. Jawaban Tuhan. Tapi apa? Baca dalam wahyu. Kepatan tujuh gereja. Bukan tujuh jemaah. Bukan tujuh jemaah. Bukan, tapi tujuh gereja. Tujuh gereja melakukan aktivitas. Melakukan segala macam. Tapi di setiap gereja di wahyu. Dikatakan, barang siapa yang berpikirnya, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Yang utama apa? Bukan apa yang kau lakukan, tapi engkau ingat. Karena ketaatan itu melebihi daripada kita mempersembahkan korban. Artinya apa? Bukan berarti tidak perlu ada korban. Tidak perlu ada persembahan. Bukan itu inti utamanya. Tapi apa? Ketaatan itulah. Ketaatan itulah yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak mendengar. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak mengerti apa yang kita dengar. Amin? Sebab itu kita perlu mendengar, mendengar dengan teliti apa yang telah kau dengar, kata Tuhan. Teliti mendengar apa yang telah kau dengar. Seba, pada saat kita dengan teliti mendengar apa yang telah kita dengar, maka kita akan mempunyai pengertian. Akan disingkatkan menjadi satu kebenaran yang membahaskan kita. Membahaskan bukan yang membahaskan dari masalah, tapi membahaskan kita untuk bisa menjadi atau melakukan firman itu sendiri. Melakukan tentang kebenaran itu sendiri. Tidak menjadi konflik. Menjadi perpentangan dengan dirinya. Oleh karena itu, bila tidak siap mendengar firman, maka firman yang teras ini, maka firman itu akan menjadi konflik. Menjadi pertenangan dengan dirinya. Firman kok, dengar-dengar kok. Menjadi dewasa kok cuma dengar-dengar doang. Mesti dengar firman, mesti dengar firman. Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Bagaimana kau bisa melakukan kalau kau tidak mendengar? Saya kemarin kasih contoh. Ketika kita sedang mengendarai, saya bilang dengan seseorang. Saya minta tisu. Dia kasih tisu. Kenapa kamu kasih tisu ke saya? Ya karena saya mendengar. Kamu bilang minta tisu. Nah, kamu mendengarkan. Yang paling utama bukan kasih tisu, tapi apa? Karena kamu mendengar dulu. Ya kamu mendengar, kamu mengerti, baru kamu bisa melakukan. Bagaimana kita melakukan. Tanpa mendengar. Bagaimana kita melakukan tanpa kita mengerti. Akhirnya apa? Kita melakukan apa yang kita mau. Sehingga apa? Tidak sesuai dengan kendakulan. Terus itu dalam arti 10 juga membawa. Aku sudah melakukan. Berdoa. Mengusir setan-setan demi namamu. Aku sudah menyembuhkan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak suruh engkau. Karena apa? Karena engkau tidak. Engkau adalah pelaku kejahatan. Engkau adalah kriminal. Dan aku tidak mengalah engkau. Enyah. Karena apa? Karena engkau tidak melakang. Apa mengalah. Jadi, bukan soal apa yang kita lakukan. Tapi apa yang kau mengalah. Saya katakan. Dengan roh yang kuat. Bisa men-sustain. Itu menandu. Karena roh yang lemah tidak dapat menangkap signal. Atau frekuasi dengan baik. Setelah itu, kita harus punya signal yang kuat. Saya terkonek dengan orang tua rohani saya harus kuat. Supaya setiap firman yang disampaikan oleh orang tua rohani saya, saya tangkap. Karena profisinya harus. Kalau 101,1 harus 101,1. Gak bisa 101,0. Atau 101, sekian. Gak bisa. Kalau 101,1 ya 101,1. Apa yang dikatakan oleh orang tua rohani saya, itulah yang saya sampaikan. Bukan buat-buat. Dan orang tua rohani saya juga mendapat dari orang tua rohaninya. Nah, orang tua rohaninya, bapak rohani saya itu menjadi orang tua rohani saya juga. Ini yang saya tidak alami sebelum-sebelumnya. Karena biasanya orang tua rohani seseorang hanya menjadi orang tua rohani pribadi. Tapi tidak menjadi orang tua rohani bagi anak-anak rohaninya. Karena hanya terbatas. Semoga, semua kalau sampai lewat untuk bagi anak-anak merasa tersaing dan sebagainya. Tapi di dalam alias ini dikatakan bahwa orang tua rohani bapak rohani saya adalah orang tua rohani saya juga. Sebab itu saya honor saya sama dengan saya honor dengan orang tua rohani. Honor dengan orang tua rohani dari orang tua rohani saya juga. Sama honornya. Sama penghormatannya. Sama karena apa? Sama itu karena itu warisan. Itu sebagai satu inheritance sebagai warisan untuk berada kita semua. Coba baca dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat 12-13. Paulus mengatakan, Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahsia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengatakan, Sehingga perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Paulus tahu karena pernah mengalaminya. Sehingga kita bisa berkata, sehingga perkara dapat ditanggungnya. Amin. Filipi 4 ayat 12-13. Filipi 4 ayat 12-13. Filipi 4 ayat 12-13. I am trained. Jadi sudah dilatih. I am trained in the secret of overcoming all things. Ada satu rahsia yang akan datang yang akan terjadi. Whether in fullness or in hunger. And I find that the strength of Christ. Inilah kebenaran yang saya dapat. And I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. Kalau kita menyadari. Kalau kita punya awareness. Bahwa dalam kita ada strength explosive power. Yang sudah disuntikan. Yang sudah diinjeksikan ke kita. Untuk apa? Mengalahkan. Menjadi pemenang. Dalam setiap kesulitan kita. Every difficulty. Saya katakan. Yang membuat kita menjadi berkemenangan karena apa? Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi karena ada Christ in us. The hope of glory. Christ in us. The explosive power. To conquer every difficulty. Amen. Suka cita dan duka cita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau kita menyadari bahwa ada roh. Tapi. Suka cita dan duka cita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Kita bisa berduka cita. Bukan karena keadaan kita yang suka cita. Atau yang senang. Lagi senang. Tapi kalau pas menghadapi masalah kita tetap cita tidak. Tapi. Dengan roh yang kuat. Maka kita bisa mengatasi keadaan dalam. Suka. Aplauk. Ketika kita dibensi sama orang. Suka cita. Suka cita. Ketika kita dituduh sama orang. Suka cita. Suka cita. Suka cita. Ketika kita dibersi penyambur oleh orang lain. Kita tetap menjadi suka cita. Itulah. Indikasinya kita menjadi roh yang kuat. Roh yang kuat tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Roh yang kuat bisa menghandle keadaan yang bagus sekalipun. Bukan soal keadaan. Tapi siapa yang rohnya kuat yang bisa menghandle keadaan. Roh yang kuat atau roh yang mengalami kedewasaan. Tidak bisa hanya dengan kekembangan tangan. Tidak bisa doa pengurapan. Tidak terjadi dengan sendirinya. Atau dengan. 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 Macam-macam. Yang kita tahu bahwa. Hal-hal yang klinik bersifat klinik. Tapi. Roh yang kuat kedewasaan. Tidak bisa. Terjadi ketika kita. Mau diproses. Kita didewasakan. Semua itu terjadi. Percepatan perubahan. Hanya ketika membiarkan firman bekerja. Dan mau dibentuk. Bisa strong in the spirit. Terjadi. Jika mau di training. Di train. Kata tadi. Paulus bilang. Di train. Jangan belajar dari kegagalan. Tapi belajar dari jalan-jalan Tuhan. Dan yang memberi pengertian. Amin. Yang keempat. Makan yang keras. Diinkan. Hanya oleh mereka. Yang kalian diinkan. Hanya Kristus. Karena Kristus. Sebagai centra kita. Apa yang saya. Satu lagu. In Christ alone. Da 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 da. Gitu ya mamnya. Gak ngerti lah. Mammy yang tahu. In Christ alone. Ada lagunya. Susah nyarinya ya. Ya. Pokoknya in Christ alone. Centra hidup kita. Adalah Christ. Kesenan adalah. Christ in us. And we are in Christ. Itulah. Inti daripada kesenan kita. Kalau kita mau. Makanan keras. Kita harus berpusat pada Christus. Christus yang menjadi pusat hidup kita. Oh berarti gak kerja. Salah. Justru kita harus bekerja. Kenapa? Karena kita hidup dalam anugerah. Harus bekerja keras. Supaya apa? Supaya kita bisa melengkapi. Mencapai resignasi kita. Mencapai mandat. Melakukan mandatnya Tuhan. Tuhan. Amin. Yang kelima terakhir. Makanan keras. Hanya oleh mereka yang hidup dalam perbenaran. Ibrani 12 ayat 8-11. Ibrani 12 ayat 8-11. Dikatakan. Tetapi. Jika kamu bebas dari ganjaran. Yang harus dirita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak nampak. Saya katakan. Orang yang mau hidup benar. Dia harus menerima. Disiplin. Dia harus menerima ganjaran. Dia harus menerima. Dia harus menerima. Menerima ganjaran. Dan mereka kita hormati. Nah. Dan mereka kita hormati. Kalau kita. Tuhan bilang. Kalau engkau menghormati aku. Maka engkau akan menghormati Bapak. Kalau engkau tidak. Tidak. Tidak malu. Mengaku. Jangan tak orang. Maka. Bapak pun. Maka. Apa. Bapak pun. Tidak malu. Mengakui engkau. Seperti anaknya. Seperti itu. Kita harus. Hormat dengan Bapak Jasmani. Dengan Bapak Rohanmu. Walaupun mungkin Bapak Jasmani kamu. Jangan engkau. Tidak berpentingan. Mungkin engkau berpentingan lebih. Lebih tinggi. Daripada. Bapak Jasmani kamu. Saya mengatakan. Dia adalah Bapakmu. Tetap aku. Hormat. Saya menghormati Bapak saya. Waktu sudah meninggal. Bapak saya. Tidak sekolah. Tapi dia bisa membaca. Dan bisa. Membuat saya untuk bisa membaca. Bisa mendirik saya. Saya hormati. Amin. Hormati Bapak Jasmani. Hormati Bapak Rohanmu. Kita harus hormati. Kalau demikian. Bukankah kita harus kemintaan kepada Bapak. Bapak Sikawa. Seperti kita harus berpaku oleh hidup. Bapak Dismani. Menghidupi kita. Tapi. Bapak Arwahami. Bapak disuruh. Seperti kita harus berpaku oleh hidup. Amin. Seperti kita. Di disiplin. Untuk apa? Untuk kita. Bisa hidup kudus. Kalau dibilang bahwa hidup kudus. Sudah ada sulitan. Atau. Suatu. Hal yang mustahil. Berarti. Bohong dong. Teman Tuhan ini. Karena. Tuhan. Mendisiplin kita. Untuk kebaikan kita. Supaya kita berolah bagian dalam kekudusannya. Kita bisa hidup. Kudus. Sesuai dengan kekudusannya. Semua itu. Harus terus diproses. Amin. Beratakan dalam bahan sebelasnya. Memang. Tiap-tiap keajaran. Pada waktu. Ia diberikan tidak mendatangkan subacita. Pada waktu kita disiplin. Kita. Pasti menurut. Kok disiplin. Kok. Harus koneksi. Kok harus. Terhubung. Kok harus. Frequency. Strong. Strong. Covenant. Strong. Apa lagi. Strong. 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 Ya. Kalau kamu mau strong. Ya. Kalau gak mau strong. Ya. Silahkan. Kalau memang. Memang ini. Makanan teras. Kalau yang bagian cocok saja. Yang mau strong connection. Gak bisa bilang gua. Saya mau katakan. Seorang ahli. Listik. Dia tahu. Apakah. Listiknya terkonek atau tidak. mengapa yang menyebabkan desainya turun dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan kemarin menyalakan fitur, justru saya terlalu tinggi fiturnya sehingga menciklek jatuh turun cuma saya yang mengerti bagaimana cara menaikinya kembali dan cara menghidupannya kembali karena saya tahu saya berbicara-bicara bahwa ayah saya terkonek tapi tidak suka dengan firman saya bilang tidak terkonek ya saya terkonek tapi kata-kata dari firmannya salah atau bukan salah, bukan salah lain, apa yang disampaikan apa yang didengar dengan apa yang dikatakan berbeda itu namanya tidak terkonek seperti kalau listrik itu kobong ada celah, bisa goyang-goyang memang kenceng susah dicabut tapi ada goyang, ada celah nah celah itulah yang bisa dimanakkan oleh iblis sehingga timbul misunderstanding sehingga timbul curiga timbul hal-hal yang negatif timbul apa lagi mam timbul perasaan tidak enak asumsi dan sebagainya seperti itu kalau engkau terkonek terkonek tentu kalau engkau terkoneknya cuma asal-asal atau terkoneknya cuma sebaunya sendiri maka akan menantangkan apa? duka cita seharusnya kalau engkau terkonek disiplin engkau menantangkan suka cita bukannya duka cita tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya kita mendidik kita mendisipin untuk apa? untuk untuk memberikan damai untuk hidup dalam kebenaran untuk hidup tidak menafik tidak berpura-pura tidak menghalalkan segala cara misalnya mengiakan yang tidak atau menidakkan menidakkan yang iya tidak kalau tidak ya tidak kalau iya ya tidak tidak ada namanya bohong putih white light tidak ada tidak ada lagi yang namanya ya orang lain tidak tahu tidak ada karena walaupun orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu atau hati nurani tahu karena sebelum semua terjadi apa manusia roh kita hati nurani kita yang sudah memberitahu kita eh itu salah kamu salah kamu harus tidaknya seperti itu tidak seperti itu kalau kita sudah di pedur oleh hati nurani tapi kita tidak menindaklanjuti mengabaikannya maka hati nurani itu akan menjadi menjadi apa menjadi beku hingga tidak akan menjadi sensitif lagi maka kau tidak akan menjadi menjadi bisa 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 menindaklanjuti itu kita diberikan tool oleh Tuhan untuk bisa mengerti warning warning yang terjadi kalau kau terhonek dengan alias ini agar bisa kaya bebas dari masalah itu salah dan tidak akan mengalami pertumbuhan justru adanya apa mengurutu protes kalau tidak mau diproses versi 3 16 inilah doa daripada Paulus pada jaman di Philippus aku berdoa supaya dia menurut kita yang kemuliaannya menguatkan dan menugah kamu oleh rohnya dalam mati atau dalam Daniel yang KJP dan Daniel 11 ayat 32 and I pray that he would unfilled within you the unlimited creatures of his glory and favor until supernatural strength your innermost being with his divine might and explosive power biar saya berdoa hal-hal yang supranatural menjadi suatu apa suatu strength fruit menjadi suatu banjir yang kuat yang membuat kita apa mempunyai kekuatan yang penuh explosive power orang-orang yang berlaku pasik terjadi akan dibujuknya sangat murtad yang ketatak licin tapi umat yang menang alanya akan tetap kuat dan bertindak dan akan bertindak atau yang kajipinya diberapa those who do weakly against the covenant shall corrupt with fear but the people who know their God shall be strong and carry out great exploit and such as pilot the covenant he shall and seduce with victory but the people who know their God shall prove themselves strong and shall stand from and do exploit for God who know our God has to be more than to be more we can as 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 dibangun di rumah Tuhan, bukan di jalanan, tapi kita sembuhkan rumah. Kalau kamu belum sembuhkan rumah, sembuhkan rumah. Bukan rumah gedung atau rumah gereja, tapi rumah Tuhan yang mana? Yang dari rumahnya diberitakan tentang kebenaran. Kenapa? Tentang keman Kristus. Supaya apa? Kita dewasa. Ingat sekali lagi. Kita dewasa, kita menjadi bertumbuh, peran kita bukan dipersiapkan untuk keman Kristus. bukan dipersiapkan untuk datang antikrist, tapi dipersiapkan apa? Untuk indenasi segala yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan. Katakan, yang yang dipersiapkan dan dibangun bukan berkata di antikrist, tapi dipersiapkan untuk indenasi semua yang terbaik dari Tuhan di masa depan. Amin. Saya memperkati, saya mengubahkan kepada kita semua, Bapak Amin yang surga, terima kasih Tuhan bersyukur kebaikannya. Jara yang menyaksikan video ini yang secara life maupun secara ulangan Tuhan. Biar kami menyukai makanan keras. kenapa? Karena kami mempunyai rasa haus dan lapar. Akan firmanmu Tuhan. Yang sudah bosan untuk keadaan yang berputar-putar. Yang sudah bosan melakukan sesuatu, tetapi kok merasa jenuh, merasa menghadapi se... dunia ini kok kayaknya tidak berkembang. Mungkin kita semakin sibuk. Tetapi, perubahan kita kok sepertinya tidak naik. Tidak melambung tinggi. Roh kita tidak melambung tinggi. Hanya dari tahun ke tahun saja. Tidak ada perubahan. Hanya perubahan tahun 2001, 2002, 2003. Tapi dalam alam rohani kita tidak mengalami satu kenaikan yang dasyat. Tidak mengalami satu... apa... kenaikan. Dikresi. Tapi mengalami... inkrisi. Bukannya... tidak mengalami inkrisi. Malah justru degresi. Kok mengikuti Tuhan kok semakin sulit. Ikuti Tuhan kok tidak berubah. Ikuti Tuhan kok biasa-biasa saja. Tapi saya mau berdoa untuk kita semua. Yang paling utama adalah perubahan hidup. Karena perubahan keadaan akan diikuti. Jadi perubahan hidup kita. Berikan dirimu untuk dibentuk. Berikan dirimu untuk berdisiplin. Berikan dirimu untuk siap untuk makanan keras. Maka percayalah. Untuk menghadapi segala keadaan, situasi, Engkau akan sanggup. Karena dengan roh yang kuat, dengan roh yang strong, kita bisa menghadapi segala keadaan kita. Dan saya berdoa untuk yang sakit. Dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, Tuhan menyembuhkan. Pada saat engkau menangkap firman, maka firman itu akan dibukakan. Engkau tangkap firman. Kau yes dan amin. Maka firman itu akan bekerja sesuai dengan jajah Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mandatkan. Apa yang Tuhan melepaskan. Kalau firman kesembuhan, maka engkau akan menerima kesembuhan. Pada saat engkau pemulihan keluarga, maka firman itu diberikan. Dilepaskan oleh Tuhan. Maka pemulihan keluarga terjadi. Pemulihan ekonomi terjadi. Mungkin belum terjadi saat ini. Tapi freedom of spirit itu terjadi dulu. Maka freedom in financial akan terjadi. Freedom in relationship akan terjadi. Freedom in familiar spirit juga akan terjadi. Freedom in everything intimidation akan terjadi dalam hidup. Kita semua. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar selamat hari minggu untuk Indonesia dan menjelang hari minggu. Happy Sunday. God bless you all. God bless you all.